Engkau mengajarkan bahwa setia pribadi berharga dan patah cinta Dalam teranglah kudus, ajariah kami menyadari bahwa kami semua dipanggil untuk mengasihi dan membuat adil bagi sesama Engkau mengelaki kami memperhatikan kehadiran dan kebutuhan sesama serta menghormati mantabat manusia Bumilah kami menjadi pribadi yang semakin tambah Perkhidmat dan perkeadiran mengikuti terhadap Yesus Putramu Bahwa kami merujukkan dan sejahtera bagi sesama dan alam ciptaanmu Mengenai Maria, mengenai umat perkhidmat, mengenai segala suku bangsa Doakanlah kami, amin Bapak, ibu, guru, dan anak-anak yang terkasih Mari kita dengar sabda Tuhan untuk hari ini Anak-anak yang terkasih Penunggu pada hari ini diambil dari Injil Markus bab dua ayat 18 sampai 22 Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa Datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang-orang Farisi berpuasa Tetapi murid-muridmu tidak Jawab Yesus kepada mereka Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa Tetapi waktunya akan datang Mempelai itu diambil dari mereka Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya Yang baru mencabik yang tua Lalu makin besarlah koyaknya Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua Karena jika demikian anggur itu akan mengoyak kantong itu Sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terpuas Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Anak-anak yang terkasih Pada pagi hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan Yang mengingatkan kita kembali Bagaimana pentingnya untuk terus berbuat baik Setidaknya dalam bacaan tadi Tuhan memberikan beberapa pesan kepada kita Yang pertama Yesus menegaskan bahwa ibadat Dan puasa hanyalah sarana atau alat Agar kita lebih dekat dan terarah dengan Tuhan Maka apabila kita berbuat baik Maka itu adalah wujud dari iman kita Yang kedua Kita diajak untuk menjaga relasi dengan Tuhan dan sesama kita Terutama teman-teman kita yang ada di sekolah Supaya kita terus menjalankan terakhir Hanya dimaksudkan agar kami lebih dekat dengan engkau Amin Selamat melanjutkan doa niklas masing-masing Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati